Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya pekerja Migran Indonesia Kali ini channel ini akan menyajikan sebuah informasi Yaitu tentang sebuah aplikasi Aplikasinya adalah Ya, Live Home Shift Live Home Shift ini adalah sebuah alat digital Atau aplikasi smartphone yang dimana ini bisa mencatat secara akurat Tanggal dan waktu check in atau check out Atau meninggalkan tempat tersebut Jadi, apabila ada orang yang memasuki sebuah tempat Dan di situ, jam itu, hari itu Ada orang yang tertular, CU19 Nah, orang yang sudah memiliki aplikasi tersebut ini Bisa dihubungi oleh pihak petugas Untuk disarankan Dia harus tes PCR itu hari juga Nah, itu adalah fungsinya dari Live Home Shift ini Mungkin pertanyaan mbak-mbak Apakah wajib untuk kita sebagai PRT? Ya, jawabannya adalah wajib bagi semua orang di Hong Kong ini Atau tinggal di Hong Kong ini Kecuali bagi mereka yang dimana umurnya 12 tahun ke bawah Dan juga 65 tahun ke atas Yang tidak memiliki smartphone Nah, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki aplikasi ini Yang tidak dibajibkan Tetap mereka harus meninggalkan identitas diri Di suatu tempat tersebut Contoh, mereka harus memiliki ID card Hong Kong Yang dimana ID card ini Ini akan ditulis Paling tidak 4 digital huruf pertama ID card tersebut Dan yang pasti adalah nama Kemudian, selepas itu Nomor telpon Jika ketika orang tersebut itu Tidak sesuai identitasnya Bahkan Anda melakukan kebohongan Contoh, sudah menulis Kemudian, menulis nomor Kemudian, sama petugas Ini langsung dihubungi Apakah benar nomor tersebut adalah nomor Anda Jika tidak bisa dihubungi Maka, petugas akan bisa menenda Anda Atau petugas bisa melaporkan hari ini Karena sebagai bentuk kejahatan Atau ini tidak boleh tersebut sebagai ilegal Makanya, ada pengumuman juga Undang-undangnya dimana Warga yang memberikan informasi palsu Atau barang siapa Yang menggunakan aplikasi Leave home safe ini Palsu adalah tindakan ilegal Bisa denda Dan juga bisa dipenjara Jadi, berhati-hati Sekali lagi, wajib untuk kita Memiliki aplikasi tersebut Nah, mbak-mbak Sekali lagi Tempat mana sih Yang harus dipakai untuk aplikasi tersebut Yang pertama adalah pasar Jadi, mbak-mbak Untuk hari ini Pasar masih menyediakan Masih ibaratnya mempersiapkan Alat-alat untuk ngetut Atau QR kode di aplikasi tersebut Jadi, masih mempersiapkan Jadi, besok mungkin bisa Diwajibkan untuk semuanya Oke, yang pertama adalah pasar Kemudian gedung Kantor pemerintahan Jadi, mbak-mbak yang eksten bisa Harus memiliki aplikasi ini Kemudian yang keempat adalah museum Kemudian yang kelima adalah Perpus lakan umum Tentu, enam adalah bioskop Pusat olahraga Yang ke-8 adalah lapang rumput Yang kenakan biaya Contoh ini Kayak golf Tanahan Kemudian Bulu tangkis Nah, itu harus memakai Kemudian yang ke-8 adalah Kolam renang umum Dan yang ke-9 adalah tempat makan Jadi, jangan heran Kalau mbak-mbak nanti Kalau mau makan Jangan lupa Install aplikasi ini dulu Ya Kemana, dimana sih installannya Yaitu di playstore Nanti cari aja di tulisan Atau ketik di halaman pencarian Yaitu live home safe ini Ataupun ini Nah, oke ya Ini ada tempat-tempat Yang harus wajib Memakai aplikasi tersebut Nah, ada tempat-tempat Yang tidak diwajibkan Gak usah ngetut lah Apa sih? Apa sih? Yaitu yang pertama adalah Pemandian umum Yang kedua adalah toilet umum Yang ke-3 adalah kuburan Atau tempat pemakanan Yang ke-4 adalah tempat Membuang sampah itu Tidak usah menggunakan Aplikasi ini Nah Jadi, hari ini Sudah dimulai Namun ada juga Yang belum dimulai Lagi mempersiapkan Alat-alat Untuk Orang-orang yang masuk Ketempat tersebut Jadi, ini hari Pastikan besok itu Semuanya sudah ada ya Jadi, bagaimana sih Solusinya Kalau kita tidak punya Yaudah, tidak usah makan Jadi, kita tidak usah makan ke warung Ataupun makan di tempat Marung tersebut Cukup kita beli Kita bawa ke luar Kita makan di luar Itu lebih enak lagi Ya Mungkin juga gini Ada mbak-mbak yang dimana Tidak percaya Dengan informasi ini Tidak masalah Jadi, gini Ketika ada seseorang Memberikan informasi Anda Anda tidak boleh Ngomong Alas Siapa yang bilang Blah-blah Tidak usah itu Jadi, silakan mbak-mbak Nanti mencari sendiri Pengetahuan Lihat-lihat Di beberapa informasi Benar tidak Siapa yang katakan mbak ini Bahwa ini harus wajib Bahwa kita harus memiliki Aplikasi ini Tentang bahayanya Aplikasi ini Untuk apa Ada tidak Bahayanya Ada tidak Keuntungan tadi Sudah aku bahas Kalau bahayanya Katanya sih Orang-orang bahwa Itu bisa Menyedot data-data kita Tapi, tidak masalah Walaupun menyedot Data-data kita Kan, kita tidak apa-apa HP kita juga bersih Kita tidak ikut jaringan Apa-apa di Hongkong Jadi, tidak usah khawatir Namun, kalau orang Hongkong ini Ngerasa khawatir Atau mereka akhirnya Beli HP banyak Untuk Menginstall aplikasi ini Sekali lagi Itu adalah hak mereka Karena mereka Ditinggal di sini Kalau bagi kita Hal ini adalah biasa Dan tidak masalah Seperti itu Oke Segitu saja Semoga bermanfaat Jangan lupa di-share Buatkan kawan-kawan semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!